Hey, it's me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya ya teman-teman di Taman Bunga 99 Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya Selalu bahagia Dipanjangkan rejikinya dimanapun dan dalam keadaan apapun Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Bagaimana cara merawat anggre yang cantik ini Agar dia bisa tumbuh subur Bungunya rimbun dan sehat Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman Agar teman-teman tidak gagal paham atas penjelasan saya Tentang bagaimana cara merawat Anggrek agar tumbuh subur dan sehat Teman-teman Bunga anggrek itu bisa dikatakan sebagai bunga hias yang sangat diminati ya oleh banyak orang Karena dia mempunyai bentuk dan warna bunganya yang indah ya Bisa dilihat teman-teman di depan saya ini Bunga anggrek dendrobium liberty ya Dia sangat cantik Teman-teman bisa juga mempunyai Anggrek dengan bunganya yang cantik seperti ini Asal teman-teman Rajin dan Merawatnya dengan Teratur ya teman-teman Untuk mempercantik tampilan rumah dengan mempunyai anggrek dendrobium ini Teman-teman bisa merawatnya Agar subur dan berbunga Tentunya perlu perawatan yang keliti dan tepat ya teman-teman Nah Cara merawat bunga anggrek yang tepat Yaitu yang pertama yaitu memberi cahaya yang cukup ya teman-teman Karena apa? Karena bunga anggrek itu menyukai cahaya matahari secara tidak langsung ya teman-teman Jadi perlu diperhatikan meskipun anggrek itu menyukai sinar matahari Tetapi dia tidak atau tidak mau mendapatkan sinar matahari secara langsung sepanjang hari ya teman-teman Dia hanya membutuhkan sinar matahari langsung beberapa jam saja Jadi teman-teman sebaiknya menempatkan di tempat yang agak rindang ya teman-teman Tetapi tetap mendapatkan sinar matahari Selain itu teman-teman juga harus memperhatikan warna daunnya ya teman-teman Karena warna daun ini bisa memberikan indikasi bahwa dia itu sudah cukup mendapatkan sinar matahari atau belum Kemudian yang kedua mengendalikan hama ya teman-teman Merawat bunga anggrek yang perlu diperhatikan atau ini sangat penting ya Yaitu mengendalikan hama ya teman-teman Hama yang mengganggu seperti agas jamur, tungol, lalat putih itu sangat menyukai bunga anggrek ya teman-teman Tetapi jangan khawatir teman-teman dapat membasminya ya dengan menyemprotkan Bisa juga dengan air sabun atau campuran alkohol dan beberapa tetes sabun cuci piring ke seluruh permukaan daun dan bunga ya teman-teman Dan ini bisa dipastikan untuk melenyapkan hama tanaman pada anggrek Teman-teman sebelum saya lanjut membahas cara merawat anggrek Teman-teman yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang baru Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman Dan untuk yang sudah subscribe pastinya saya mengucapkan terima kasih Semoga dilimpahkan rezekinya Amin Kita lanjut cara merawat anggrek Yang ketiga yaitu memindahkan tanaman anggrek ke dalam pot yang lebih besar ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan pot yang ada lubangnya ya teman-teman Itu bukan hanya sekedar menggunakan pot ya Tidak hanya menggunakan pot ya teman-teman Tetapi harus memperhatikan pot yang trainasenya bagus Yaitu pot yang ada lubang-lubangnya Teman-teman bisa membeli pot di toko tanaman hias ya teman-teman Dan bisa memilih pot yang berlubang Misalkan tidak ada pot yang berlubang Teman-teman tetap bisa membeli pot itu dan melubangnya sendiri ya teman-teman Tujuhnya apa agar Drainasenya lancar ya teman-teman Kalau drainasenya lancar Dipastikan bunga anggrek pun akan bisa tumbuh maksimal Nah untuk tanaman anggrek yang berada di pot yang kecil Tetapi planenya sudah besar Teman-teman tentunya harus memindahkan ke pot yang lebih besar ya teman-teman Tujuannya apa agar anggrek itu bisa tumbuh Lebih besar dan berbunga maksimal Sebaliknya teman-teman jangan menggantinya ketika pot itu masih muat ya Jadi tidak perlu sering mengganti pot ya teman-teman Dan juga pada saat mengganti pot itu jangan pada saat bunganya mekar Sebelum dipindahkan teman-teman bisa menyiram bunga anggrek dengan air Dan pastikan teman-teman sudah mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk memindahkan pot ya teman-teman Cara perawatan yang keempat yaitu memotong akar Ingat ya teman-teman jangan asal memotong akar Anggrek yang tumbuh di atas pot itu akan menghasilkan tangkai yang menjulang ke atas ya Untuk menerima lebih banyak energi Nah setiap bunga yang sudah layu itu harus dihilangkan ya teman-teman Dengan cara memotong batang tepat di bawah tempat bunga terakhir tumbuh Jadi teman-teman berhati-hatilah ya untuk menjaga tonjolan kecil di bawah Karena simpul ini yang akan memberikan pertumbuhan baru bagi bunga anggrek Nah kita lanjut yang kelima cara merawat anggrek Yaitu jangan terlalu sering menyiram ya teman-teman Kita harus memperhatikan penyiraman Siramlah anggrek ini dengan air bersuhu ruangan ya Jika menyiram dengan air bersuhu rendah Itu dapat merusak sistem akar atau daunnya ya teman-teman Untuk menyiram bunga anggrek teman-teman bisa langsung menyiram menggunakan air kran ya teman-teman Atau bisa juga cukup disemprot-semprotkan pakai spray saja Dan teman-teman harus menyiramnya secara teratur Tetapi harus ingat jangan terlalu sering menyiram ya teman-teman Dan juga jangan terlalu banyak air Karena kelebihan air juga tidak bagus untuk akar tanaman anggrek Nah teman-teman Itulah 5 cara yang perlu diperhatikan untuk merawat bunga anggrek Agar subur dan berbunga rimbun Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi pada video berikutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton